Jelang pemilu tahun 2024 mendatang, sejumlah nama-nama yang akan dicalonkan untuk maju sudah disiapkan oleh DPW PAN Provinsi Jambi untuk merebut kursi legislatif DPRD Provinsi Jambi. Menghadapi pemilu di tahun 2024 mendatang, DPW PAN Provinsi Jambi telah menyiapkan sejumlah nama-nama kader dari Partai PAN yang akan maju. Dikatakan oleh Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi, Ahmad Hussaini, bahwa ada sejumlah nama-nama baru yang sudah mendaftar ke PAN Jambi. Terkait nama-nama lama yang akan kembali ikut meramaikan pemilihan caleg, dirinya menyebutkan diantaranya yakni Rusli Kamal Siregar, Ririn Novianti, Musharudin, Fadli Sudria, dan juga beberapa perwakilan dari daerah di Provinsi Jambi. Untuk legislatif, ya ketua Dapil Kota masih ada Rusli Siregar, Batangahri Morjabi masih ada Ririn, istri JBS. Kalau di Tanjap itu mungkin anaknya Komi, anaknya Narsada. Ya, saya dengar ketua DPR Tanjap ini sekarang, saudaraku Maru juga akan ke Provinsi. Terus di Morjabi juga, saudara Tanjap ini mungkin mau naik ke Provinsi. Sekarang kan di Kabupaten, Sarolalu-Murangin, yang mungkin sekarang kan Sarudin, mungkin ada Madya, ada yang lain-lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.